Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua Hari ini pastikan semua ya Alhamdulillah Nah kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya Mari kita mulai belajar yang kali ini Jangan lupa Yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu Mari kita mulai pembelajaran hari ini Pembelajaran dari online kelas 5 Tema 3 Makanan sehat Kita lanjutkan pada sub tema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat Dan kita akan melanjutkan pada pembelajaran yang ketiga Nah cermati percakapan Lani dan Dayu berikut Lani berkata Aku sudah beritahu ayah dan ibuku Tentang membeli produk buah lokal Dayu menjawab Lalu bagaimana penampuan mereka Lani? Mereka berdua sangat setuju Dan membeli produk lokal Apapun itu Buah-buahan juga Lain-lainnya Hari ini baik untuk mendukung Pemberdayaan petani Serta produk dalam negeri Dengan membeli produk dalam negeri Kita ikut Membantu dalam meningkatkan sejahteraan Para petani Serta pengusaha kecil Yang ada di dalam negeri Anya membaca Perkumpulan petani pemakai air Itu P3A Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal Kita berbicara tentang keberadaan petani lokal Di dalam sebuah daerah Membeli buah-buahan atau sayuran lokal Berarti membantu memberdayakan petani Ternyata Saat ini banyak petani yang bergabung Atau tergabung Dalam sebuah organisasi Perkumpulan petani pemakai air Atau dikenal dengan sebutan P3A Setiap bisa yang memiliki area irigasi Dianjurkan membentuk organisasi P3A Pembentukan organisasi P3A Atau organisasi petani irigasi tersebut Dilakukan oleh petani itu sendiri Nah berdasarkan kebutuhannya Serta sesuai dengan norma dan nilai Yang terkandung secara spesifik Di daerah masing-masing Organisasi petani irigasi atau P3A Tidak tergantung pada pihak luar Berkembang secara perlahan Dan bertahad dan kemampuan para anggotanya Organisasi ini Boleh menerima bantuan Tetapi tidak boleh menggantungkan diri Dari bantuan agar lebih mandiri Tujuannya pembentukan dari organisasi P3A Yaitu perkumpulan petani pemakai air Organisasi petani pemakai air Harus melihara pengetahuan dan teknologi lokal Yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu Telah diterima oleh masyarakat secara turun-turun Dari nemo yang mereka Anggota organisasi ini juga sentiasa terbuka terhadap pengetahuan di luar Untuk menambah wawasan mereka Sesuai dengan pengalaman orang lain Kalau memang sesuai dan bermanfaat Nah selain itu Organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan juga ekonomi Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini Organisasi petani pemakai air ini atau P3A Bertujuan untuk menangkong masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air Untuk tanaman dan bercocok tanam Organisasi ini menjadi wadah pertemunya petani untuk saling bertukar pikiran Curah pendapat Serta membuat keputusan-keputusan guna memudahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani Baik yang didapat dipecahkan diri maupun yang memerlukan bantuan dari luar Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani Terutama dalam memiliki kebutuhan air, irigasi untuk usaha pertaniannya Dalam tahapan perkembangannya Organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu ulit usaha mandiri Yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan Dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau kegerasan yang bisa jadi merupakan pengalisan dari generasi sebelumnya Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya Yang memang dirancang untuk meningkatkan tarah budu masyarakat di dalamnya Organisasi P3A terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya Para petani tersebut dapat berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan Yang memperoleh air dari jaringan irigasi serta petani pemakai air irigasi lainnya Keragaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut Terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi Sebagai mana yang tertera dalam baca di atas bahwa Organisasi ini menjadi wadah bertepunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat Serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani Baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang merlukan bantuan dari luar Nah, peberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini justru memperkuat keberadaan organisasi tersebut Terutama dalam menghadapi masalah atau tantangan-tantangan baru Membuat storyboard Apa itu? Nah, storyboard adalah kumpulan sketsa gambar yang disusun secara berhutang dan disesuaikan dengan naskahnya Sehingga ide cerita dapat disampaikan dengan mudah Ini justru papan ya Ada pun fungsi dari storyboard Yang pertama, storyboard dibuat sebelum proses pembuatan animasi Ya, pembuatan gambarnya belum dibuat harus ada storyboardnya dulu Yang kedua, storyboard digunakan untuk mengingatkan jalan cerita yang akan dibuat oleh seorang animator Animator itu orang yang membuat gambar atau yang membuat animasi Yang ketiga, storyboard dibuat untuk memudahkan membaca cerita Refleksi Apa yang sudah aku pahami Nah, pada pembelajaran kali ini Kita sedikit berhasil tentang organ sosial budaya Tadi contohkan adalah P3A Kayak pergumpulan petani pengguna air tadi ya Yang kedua, kita juga berhasil tentang storyboard Nah, bagi oleh-oleh buat kalian Dan ditambah ginter Kalian mengerjakan latihan pembelajaran 3 halaman 74-75 Jangan lupa, kritik, saran, dan masukannya saya nantikan untuk depannya lebih baik lagi Sekian dulu pembelajaran kali ini Terus semangat belajar Tenang biasa berdoa Jangan juga jangan lupa olahraga ya Tapi yang satu yang pasti Selalu patuhi nasihat kedua orang tua Demikian tadi pembelajaran kali ini Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua Jumpa lagi di pertemuan seringnya Kalau lebihnya minta maaf Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh